Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya teman-teman ya Sahabat-sahabat rosak elektronik semuanya Oke, dalam video kali ini Saya sedang membongkar beberapa televisi ya teman-teman Ini yang sudah saya buka Sudah saya buka, saya bongkar tutup casingnya Tinggal melepas mesinnya dan defleksinya Jadi ini saya membongkar beberapa televisi ya Tapi yang akan saya bahas disini ya teman-teman ya Seperti yang sudah saya tulis di judulnya tadi Yaitu bahwa televisi itu yang sudah lama didiamkan Itu kadang masih ada setromnya ya teman-teman ya Kadang masih ada setromnya Jadi setromnya kadang ada masih menyimpan Jadi saat kita melepas mesin itu Kita harus berhati-hati Jadi harus kita buang dulu setromnya Tapi kadang memang setromnya sudah hilang Cuma karena kita harus hati-hati Jadi setromnya itu kadang masih ada Tersimpan di tabung Oke langsung saya tunjukkan ya teman-teman ya Cara untuk memastikan bahwa Tegangan di dalam tabung itu sudah tidak ada Jadi langsung saya kasih contoh ya Langsung saya kasih contoh Jadi saya mempunyai Saya punya Ini Ini adalah kabel Tester ya ini Ini kabel tester Nah yang terjadi sering itu setromnya masih ada di sini Jadi kita melepas ini ketika kita memotong ini Kadang kita akan terkejut karena masih ada setromnya Nah untuk memastikan Bahwa setromnya sudah hilang Maka harus kita konsletkan Atau kita shotkan dengan cara Seperti ini Ini adalah Abenul Minnya ini ya Jadi ini Salah satu ujungnya ini kita taruh di Di minnya ini Nah begini Jadi kita harus nempel di minnya ini Terus yang satu Kita masukkan sini Kita sampai menempel di Di besinya sana Nah Ini langsung kita masukkan Bisa sampai menempel Sampai menyentuh besinya Maka ketika ini Terhubung maka dia akan Shot dengan sini Konslet dengan sini Maka setromnya akan Netral atau terbuang Jadi Itu cara untuk Memastikan bahwa setromnya itu sudah Tidak ada gitu teman-teman ya Jadi agar kita tidak terkejut Ketika kita memotong kabel ini Memang sudah Kalau sudah lama tidak dipakai Itu memang Secara umum sudah hilang teman-teman ya Cuma untuk berhati-hati Jadi kita Lebih baik Untuk menghilangkannya Atau memastikannya Agar kita tidak terkejut Nanti saat kita Melepas mesinnya Begitu Oke teman-teman Demikian tadi ya Petunjuk singkat dari saya Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya yang terutama Bagi pemula Oke Selamat Berjumpa kembali Dengan video saya selanjutnya